Oke guys ya balik lagi dengan gue Yomel di channel Yomel di sosial 80 pada video kali ini tuh gue bakal menurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request bang tolong buatin auto AFK kabel stun atau stun generator ya Jadi kemarin tuh ada yang request itu ya pada video kali ini tuh gue bakal menurutin lagi request kalian yaitu itu tadi ya jadi sebelum videonya langkah baiknya kalian bantu-bantu channel gue dengan cara like video jangan suka dan share ke teman-teman kalian Dan terakhir jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat dan makin berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys oke ya terima kasih banyak kita lanjut aja langsung ke videonya Oke saya kita lanjut videonya jadi ya sebenarnya sih ini kalau AFK gitu ya apa namanya kabel stun atau stun generator yang AFK jadi dia mintanya tuh HPnya bisa ditinggal main tinggal mandi tinggal tinggal apa gitu ya segala macem gitu Nah jadi dia mintanya kayak gitu jadi itu tuh butuh satu aplikasi lagi aplikasi pihak ketiga ya jadi kalian bisa langsung aja download di playstore atau enggak mau ribet gitu ya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video kali ini Bisa kalian like bisa kalian klik linknya terus masuk ke playstore langsung aja download aplikasinya kalau nggak salah namanya auto-match kalau nggak salah ya jadi kalian download aja dan kalau udah di download ya udah biarin aja dulu dan langkah pertama kalian bikin aja dulu kabel stun atau stun generatornya nah ini disini gue bakal bikinin tutorial dulu ya jadi masalah AFK nanti belakangan setelah stun generatornya jadi gitu Jadi langkah pertama itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya dan disini event di venturi gue udah siapin bahan-bahannya ya jadi yang pertama itu ada solid block bebas kalian butuh secukupnya aja ada ada lima obsidian ada satu ini water bucket kalian butuh lima ya terus ada lima piston ada lima lava bucket ada satu reston torch ada 23 restondas ada empat repeater ada satu observer ada lima slab bebas ini buat nutup lafanya nanti ya terus ada dua chest ada lima hopper dan ada pickag pickag ini bebas lebih baik nethered gitu ya jadi lebih cepet nanti terus disini juga gua udah kasih eh bencana efisiensi lima ya biar cepet terus gue juga pakai efek eh haste dua tuh ya jadi dari bikin gua tuh ya di situ udah gua kasih udah gue taruh gitu udah udah bikin beacon eh jadi langkah pertama itu kalian taruh aja lima blok manjang kayak gini ya 12345 terus diatasnya itu ada piston kalian taruh aja piston satu dua tiga empat lima nah kayak gitu terus taruhin aja dua blok dua blok diatas piston eh di depan piston sama di depan solid block yang manjang ini jadi kayak gini aja nah kayak gini kalian taruh taruhin nah kalau udah kayak gitu kalian ke belakang aja ke belakang pistonnya terus di belakang sini kalian taruh aja lima blok manjang lagi 12345 terus tarik dua blok di tengah sini 12 dan habis itu di ujung blok itu kalian taruh aja observer-observer itu madu ke belakang piston noxono ya jadi kayak gitu habis itu di belakang observer kalian taruh aja di blok-blok ini tuh apa namanya reston das gitu ya Nah habis itu kalian taruh aja apa reston reston torte di sini nih taruh aja blok dulu di sini terus taruh reston torte di sini terus taruh reston das di sini nih di depan si reston torte di depan reston dasnya kalian taruh aja repeater satu terus taruh reston tas lagi terus kesini cara sana ke belakang ke belakang sono taruh aja repeater keara sono terus taruh lagi reston das reston das terus kesono aja guys terus manjangin naman jangin sampai sini dan habis ini disini kalian taruh aja repeater ngadep kesono ya terus taruh rest ondas terus disini repeater juga terus sambungin aja udah tinggal ya jadi kayak gini aja nasib jadi kayak gitu nah ini kan cepet banget ya rest on clocknya nah ini di tiga tikin aja semua repeater jadi kalian tiga tikin kalian klik aja dan itu piston nonjok-nonjok gitu biarin aja nah kalian nonaktifin aja deh biar kagak aktif deh pistonnya hancurin aja rest on torta dulu jadi dia udah nggak bakal aktif lagi nah habis itu kalian ambil aja solid block ya kalian ke arah piston sekarang fokus ke pistonnya aja yang dibelakang situ rest onnya udah kelar jadi kayak gitu tuh bisa kalian lihat dulu ya jadi takutnya nggak paham gitu jadi lihat lihat aja dulu oke kalau udah kita ke beralih ke pistonnya dan disini kalian taruh aja block satu di sini satu di sini satu nah habis itu kalian ke kiri juga ke kiri sama kayak tadi disona ya 123 nah kayak gitu habis itu kalian bikin aja satu di sini satu lagi terus taruh di atasnya yang bawahnya hancurin aja kayak gitu ya nah sama yang disini juga taruh satu taruh satu lagi bawahnya hancurin nah kayak gitu ya habis itu kalian taruh aja water bucket satu di sini satu di sini nah jadi kayak gitu ya habis itu eh kalian kalian taruh aja block di depan pistonnya 12345 habis itu kalian tinggi in kalian taruh block di atas semua pistonnya 12345 terus disini juga lima block 12345 terus air water bucket itu kalian tutup aja kayak gini hancurin nah kayak gitu ya satu block terus satu blok lagi hancurin yang pertama gitu ya Nah jadi kayak gini lah tampilannya tuh ya jadi era ketutup sama blok gitu ya terus di sini yang lima blok bolong bolong ini kalian taruh aja lava lima-limanya ya kalian taruhin habis itu atasnya itu kalian tutup aja langsung pakai slab yang kita udah siapin kayak gini aja tuh hancurin dulu taruh slab terus taruh slab lagi hancurin yang pertama terus ini panjangin aja slab yang disini aja kayak gitu ya Nah habis itu kalian kesini aja ke depan sini ya Nah di depan sini kan ini bawahnya bolong gitu ya nah itu kalian tambah aja lima blok 12345 nah jadi kayak gitu ya kurang lebih habis itu kalian taruh satu blok di sini aja deh di tengahnya satu blok terus panjangnya taruh satu obsidian terus obsidian ini panjangin ke kanan sama ke kiri itu dua blok 12 terus ini juga 12 nah hancurin yang ini ini blok sementara doang nah jadi kayak gitu terus dibawah obsidian jangan lupa ditaruhin aja blok gitu ya nah jadi kayak gitu habis itu di atas obsidian jangan lupa ditaruh blok juga nah terus ini satuin aja blok ini sama blok itu satuin aja nah jadi kayak gini ditutup atapnya jadi kayak ada lorong gini karena habis itu kita tinggal bikin storage storage room-nya bukan storage room ya tempat penyimpanan stone atau kabel stone-nya nah disini dua blok ini mau dua blok disini apa dua blok disini juga juga bebas ya misalnya gue di blok di blok dua blok ini deh dua sini kalian ambil aja eh apa namanya CS kalian taruh double chase disini terus disini 12345 itu kalian taruh aja CS kalian etcs apa namanya hopper kalian ganti dengan hopper yang nyambung semua hopper itu ke double chase jadi nanti semua hasil lutannya atau stun atau kabel sunnya bakal masuk koper dan masuk ke double chestnya Oke ini kurang lebih udah udah jadi sih apa namanya stun generator atau kabel stun generator ya udah tinggal diaktifin lagi aja nih taruh rest on torch kan disini aktif dan nanti bakal jadi stun nah ini kenapa eh jadi apa namanya smooth ton yang gua pakai nah ini kan soal tadi kita taruh ini hancurin aja hancurin Nah itu otomatis bakal ada stun tuh ya Nah tuh ya gitu-gitu nah ini kabel stunnya stun atau kabel stun generator udah jadi jadi kita kita tinggal bikin apa namanya bukan bikin apa namanya ngaktifin auto clickernya bukan auto clicker kita nyebutnya sistem afk-nya ya pakai aplikasi yang tadi kita udah download gitu nah oke kita lanjut aja ke aplikasinya gitu ya Oke guys ya ini gua udah ada di aplikasinya jadi tampilan awal tuh kayak gini ya jadi ya begini aja nggak ada yang spesial jadi gua ya pada umumnya gitu ya jadi aplikasi-aplikasi di pihak ketiga tuh biasanya kita disuruh-suruh dulu di awal dibabuin gitu ya jadi buat ngatur-ngatur settingan gini-gini segala macem disuruh setting-setting lah nah kalian nurut aja terus kalian pencet yang ini nih yang bulatan gede ini kalian klik sekalian pilih aja icon send nah terus kalian akan dibawa ke pengaturan nah di pengaturan ini kalian dibawa aja nih nah yang ini nih yang ini ya yang ini kalian klik klik aja itu kalian nyalain dua-duanya nyalain ini oke aja terus ini jangan lain juga Nah terus keluar aja guys Nah keluar aja terus Nah kalau ada tulisan merah kayak gini kalian pencet lagi yang ini atau saya konsen lagi terus kalian kesini lagi terus kalian ini aja ini non-aktifin lagi non-aktifin dulu atau keluar nah terus pencet lagi yang ini air konsen lagi terus kalian pencet yang ini terus aktifin lagi gitu ya Nah itu ya otomatis ke bisa tuh nah atau bedakan tadi kan bukan disable oti optimisian gitu ya bukanya tadi tulisannya beda nah ini udah berhasil kalau begini terus klik aja lagi nah disini kalian bakal dibawain dibawain ke pengoptimalan baterai nah terus itu keluar aja udah nggak usah di otak hati ya keluar aja nah otomatis kita bakal masuk ke aplikasinya langsung tuh kita nggak nggak disuruh-suruh lagi gitu ya Nah di sini bagian sini kalian skip aja terus kalian nah ini udah di aplikasinya nih Nah kalian ke manual target aja nah manual target kalian klik nih ini udah udah gua klik dan muncul beginian nih nah beginian ya ini yang kita pakai buat FK nah kalau udah begini kalian langsung aja masuk ke minicraft nya lagi gitu ya kalau udah muncul beginian nih Oke guys ya gue udah di minicraft nya lagi jadi udah gue aktifin tadi aplikasi buat FK nya sistem FK nya gitu ya Nah jadi ini udah muncul di sini nah sip ya di layar gua nah caranya itu kalian eh kalian tuh kalau pakai layar biasanya enggak pakai keyboard sama mouse gitu ya kalian split kontrol aja guys gua saranin ya split kontrol itu yang gimana Bang ya ini nih ada titik tengahnya tuh kan buat kontrol minicraft kan biasanya kalau di HP itu ada yang bulat gitu ya sama yang di tengah ini nih yang ada tanda tambah tuh yang di tengah gua nah itu namanya split kontrol iya namanya split kontrol gitu ya kalian bisa aktifin aja di sini nih di setting terus ke apa namanya sorry sorry ngelag terus ke torch eh ke touch terus kalian ke bawah aja nah ini split kontrol yang ini split kontrol nah itu aktifin aja gitu ya otomatis nanti di tengah layar kalian tuh ada tanda tambah begitu jadi kayak gitu ya kayak di PC gitulah nah gitu nah terus kalian berdiri aja disini di grace block ini sekalian kearahin kursor kalian tuh ke apa kan namanya tanda tambah itulah ke tengah-tengah si stunnya nah ini nah ini kan generator udah aktif tuh ya Nah kalian tinggal FK aja udah udah ini tinggal di ketengahin ketengahin stun terus kalian ya tinggal tanda apa namanya klik tanda tambah yang di sini nih nah ini nih Nah klik terus ADD tab nah yang ini nah terus angka satu ini udah muncul tuh di tengah satu di tengah layar kita ya udah udah muncul biarin aja kalau kalian juga bisa pindahin kemana-mana tapi gue saranin jangan dipindah pindahin udah di tengah situ aja oke nah berarti udah muncul nih Nah tanda satu tuh angka satu udah udah muncul di tengah layar gua nah habis itu ngapain Bang kalian tinggal klik aja yang play ini nih ini nih ini nih nah kalian klik eh suruh sih tadi salah 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 seharusnya gini nih jadi gue megang megang-megang lava ya salahnya soalnya coba megang pikir aja jadi megang lava gara-gara nah oke kita ulang ya jadi ketengahin stunnya eh apa kursornya ke setengah stun terus aktifin aja play yang disini kalau udah ada angka satu di situ play aja langsung nah ini nge-crash kurang tahu kenapa Oh kayaknya ini gara-gara gua pakai keyboard deh kayaknya ya gua kurang tahu ini kenapa coba gue lepas keyboard dulu kalian emang nggak bisa pakai keyboard kayaknya gua kurang tahu bisa apa enggak tapi ini kayaknya aku malah naro gitu bukan hancurin gitu jadi ini gua udah lepas keyboard dan ya udah ini ini gua hancurin dulu yang di sini gua hancurin gua ke mode survival dulu ya nah ini gua udah di mode survival jadi gua langsung aja FK di sini gua nggak pakai keyboard ini pakai layar terus tuh eh apa ya pakai sentuhan jari gitu jempol nah kita mulai lagi kursornya ketengahin stun terus kalian pencet aja play nah nah ini kan nggak ngancurin ya guys cuma kayak gitu-gitu doang ya gebuk-gebuk doang tuh ya pas terus di play nah kalian pencet aja dua kali klik dua kali layar kalian sebelah mana aja boleh gitu ya klik dua kali 12 terus aja gitu ya nah nah kalau udah gini bisa nih berarti nih udah work itu nah gitu aja terus ya ini ini buat tanpa disentuh loh tanpa disentuh ini enggak enggak gua tekan lah ini jujur ini ini aplikasi udah bekerja jadi ya udah tinggal di tinggal aja nih ini kemarin yang request kayak gini ini kan maksudnya ya udah jadi kayak gini aja ini udah jadi tinggal ya udah tinggal di tinggal aja ini apa namanya HP kalian gitu ya Nah gitu ya pokoknya gitulah gua saranin kalian punya bikin buat punya efek haste dua terus pikek kalian udah Vincent efisiensi lima terus nederet pikek itu udah cepet cepet batin ini cepet batin gua coba gua cara berhentinya gimana Bang kalian klik aja tuh tombol yang disitu ya kalian pause nah ini kan masih mukul-mukulin terus ya Padahal kita udah pos ya Nah terus kalian pencet aja pakai jempol dua-duanya pencet ke layar barengan jadi kayak gini nih Nah tuh berhenti tuh ya Nah kayak gitu aja pokoknya tak gua gua nggak bisa ngeliatin jempol gua sih jadi soalnya enggak enggak handcam ya jadi gua kurang bisa pokoknya tadi klik aja dua kali cara berhentinya pause dulu terus pencet jempol dua-duanya barengin ke layar gitu ya Nah kita lihat aja hasilnya di sini nah udah dapet satu stek ya hampir dua stek lah dua stek kabel ston ya karena ini gua nggak pakai shield touch jadi gua nggak dapet ston jadi dapetnya kabel ston gitu ya jadi ini udah worth it bisa kalian coba gitu ya dan aplikasinya bisa kalian download aja langsung di deskripsi gitu ya oke oke guys ya kayak sekian aja dulu video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah request kemarin dan udah nonton video kali ini Terima kasih buat kalian semua dan ya gua pamit dulu sampai jumpa di next video jangan lupa bantu-bantu channel gue dengan cara like video jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian dengan terakhir jangan lupa subscribe channel gua agar gue semangat dan memakai berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys oke ya terima kasih banyak gua pamit dulu sampai jumpa jumpa di next video dengan marting dah Sampai jumpa.